Intro Lalu bagaimana dengan bergerak mengisi soff yang kosong di depan saat sholat berlangsung? Dia melangkah lebih dari 3 kali? Atau bergeser untuk merapatkan soff? Apakah tidak mengganggu keabsahan sholat? Merapatkan soff dalam sholat berjamaah adalah suatu kewajiban Hal ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin Padahal Nabi SAW pernah mengancam siapa saja yang tidak meluruskan dan merapatkan soffnya dalam sabdanya Luruskanlah soff-soff kalian Atau jika tidak, maka Allah akan mempertentangkan antara wajah-wajah kalian Hadith Riwayat Bukhari Muslim Yang dimaksud dengan mempertentangkan antara wajah-wajah kalian adalah Bahwa Allah akan menjadikan perselisihan dan permusuhan di antara hati kalian Karena tidak meluruskan soff Sebab ketidakompakan bentuk lahiriah dalam berjamaah Dapat memberikan efek tersendiri ke dalam masing-masing batin manusia Jika demikian, maka melangkah guna mengisi soff yang kosong di depan adalah hal yang dihancurkan Ada pun gerakan langkah yang lebih dari tiga kali tersebut Tidak dipandang sebagai pencedera kesempurnaan solat Demikian juga dengan gerakan bergeser dengan tujuan merapatkan soff yang masih renggang Sama sekali tidak menjadikan solat menjadi makro Tidak pula membatalkan solat Sebab sebuah gerakan tersebut dilakukan karena kebutuhan Bahkan memenuhi kewajiban merapatkan soff Terima kasih telah menonton!